Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi sharing informasi dan pengalaman serta pengetahuan beruntungan beruntungan ya untuk tema pada kali ini mengenai puli ya teman-teman ini puli kruas ya pada mobil ekspas saya kodarullah ini untuk dudukan karet ataupun damper ya atau berda ketaran ini patah ataupun rusak ya teman-teman di sini saya akan mengutak otik aduh ngobrek aduh ngobrek atau mengakali ya teman-teman dengan cara saya las pada bagian pulinya ini cara mengelasnya karena disini dampernya ini masih utuh ya jadi saya tidak kelas hanya pada bagian belakang ini ya teman-teman saya menggunakan saya nggak ngelas sendiri ya saya ke tukang las lalu saya kasih contohnya ini untuk pengganjalnya pengganjalnya saya dan tukang las mencari bahan untuk mengganjalnya ya di sini saya menggunakan bahan itu ruji sepeda ya ataupun jari-jari sepeda motor bukan sepeda on-rail ya sepeda motor kita buat lingkaran lalu kita masukkan di sini lalu kita las ya ini jelasnya sih ya bukan profesional las ya ini yang penting dia tidak selip ya dia masih apa dia gigit ke pulih bagian luarnya ya ini bagian dalam ini bagian luar ini dudukannya ini pulih penggeraknya ini pulih pulih bagian alternator dinamo ampere dan pulih bagian eh dan pulih waterpump ya ini kemarin saya cari-cari mengapa temperatur sering turun dan ampere eh volt ampere ya itu sering kebaliklah mengapa volt pulih ampere nya sering turun terus temperatur sering naik ya turun naik turun naik turun naik turun ya kayak gitulah ya ini penyebabnya ini teman-teman jadi teman-teman pengguna esbas bisa cek ya ataupun yang lainnya ya saya ini apa saya sama ya kadang ada pulih damper eh pulih damper ya apa ya perdam dalam inilah itu kalau sudah rusak dia akan tidak sinkron dengan judukannya ini ya dia akan berputar sendiri ataupun dia masih ikut berputar namun putarannya tidak seimbang dengan putaran mesinnya putaran kruhas dia udah kenceng per seribu atau apa 2000 3000 ini masih pelan ya itu parahnya seperti itu ini saya metodenya seperti ini teman-teman ini jadi uji-ruji sepeda motor saya masukkan ke sini lalu saya titik gas bukan saya tukang lastnya itu seti titik 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 sampai kuat seperti ini ya terus kalau bisa yang sudah profesional ya di apa diharapkan itu yang center ya teman-teman bagian sini ini harus rata jadi nanti nggak oleng ya kalau punya saya ya asal bisa terpasang saja ya karena kotorullah ini pas mau dipakai untuk murdik ya mau jalan-jalan untuk silaturah ini ya apa silaturahim ya silaturahim ya untuk kerabat tetangga atau teman saudara jadi saya membuat ini ya kenapa pahe ya paket hemat saya las saja seperti ini jadi lastnya harus masuk ya halus rata dengan ini ya teman-teman jangan sampai nonjol kalau menonjol nanti dia menyentuh bagian tutup timing bel ya teman-teman ke basic temen ya Iya maaf saya lagi mencuci mencuci baju itu mesin cucinya bunyi tekeret maklum mesin cucinya sudah berumur ya itu yang saya lakukan ya teman-teman mungkin teman-teman yang dengan metode lain ya bisa tulis saja di kolom komentar ya terus untuk penggantian itu mudah ya teman-teman tinggal beli saja di toko online ada di toko spare part juga ada harganya sekisaran 200 ribuan lah ya 250 ataupun Hai 275 atau 300 ya tergantung online tokonya yang ini harus senter ya teman-teman ini ada sedikit goyang nanti coba saya pasang semoga olehnya nggak banyak kalau olehnya banyak nanti kita kita lepas lagi kita buat sesenter mungkin ya ya kalau biasa di bubut ya di tukang bubut kan itu ada buat penahan lalu di las muter pelan-pelan seret gitu ya yang tuang bubutnya adalah nya ya nanti dia lebih center ya tapi kalau di las manual biasanya ya pasti oleh lah jadi yang penting asal bisa berfungsi ya olengnya nanti dipikir belakangan terus kalau nanti oleng biasanya yang cepat ke makan atau cepat habis itu bagian karet vanbelnya ya teman-teman karena dia mendapatkan gesekan yang lebih banyak karena goyangan dari buli ini Oke mungkin itu saja ya teman-teman ulasan tentang buli ini alternator dan water pump ya yang lepas oleng ini pada kruas ya kalau yang ini ini bagian depan itu terhubung ke bagian kompresor AC ya saya juga nggak tahu kenapa yang kompresor AC bikin patent seperti ini terus yang alternator dan water pump ada karetnya itu saya nggak tahu fungsinya buat apa kenapa nggak ada bikin patent seperti pada buli kompresor ini ya teman-teman oke itu pembahasan mengenai mobil Zebra espas ya mungkin teman-teman di luar sana ada yang ngalamin seperti saya bisa dicoba ya di las seperti ini dan nanti kompresor eh kompresor buli bisa terputar lagi dan tidak selip ya oke terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh tinggal pasang coba dipasang dipasang sudah saya bongkar tuh disana ya teman-teman fokus-fokus selanjutnya teman-teman Henti Terima kasih.